Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala sirina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Nasa'i Khuddiniyah Semoga kita semua dan keluarga kita mendapatkan keberkahan ilmu beliau dunia dan akhirat Amin Ya Rabbil Alamin Adab orang yang berkuasa Bagi orang yang berkuasa Mempunyai adab-adab yang puasanya tidak menjadi sempurna Kecuali dengan adanya adab-adab itu Di antara yang terpenting darinya ialah Menjaga lidahnya dari dusta dan gibah Serta membicarakan sesuatu yang tidak perlu baginya Kedua mata dan telinganya Dari mendengar dan memandang kepada sesuatu yang tidak halal baginya Serta sesuatu yang dianggap berlebihan Begitu pula ia menjaga dirinya Dari memakan makanan yang haram dan syubhad Khususnya ketika berbuka puasa Demikian pula Ia harus berusaha dengan sangat hati-hati Untuk tidak berbuka puasa Kecuali dengan memakan makanan yang halal Salah seorang dari ulama salaf berkata Apabila engkau berpuasa Lihatlah makanan apa yang engkau makan ketika berbuka Dan di tempat siapa ia berbuka Hal itu merupakan dorongan agar berhati-hati Mengenai makanan untuk berbuka puasa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala Atas ni'mat yang Allah berikan kepada kita Sehingga Kita sudah berada Di hari yang ke-13 di bulan suci Ramadan Sejauh ini Harapan kita kepada Allah Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Di sepanjang bulan suci Ramadan Diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Dan semoga Kita semua senantiasa diberikan Keistigamahan oleh Allah Dan semoga kita diwafatkan Dalam keadaan husnal khatimah Amin amin ya rabbal alamin Wal imamul haddad Berbicara masalah adab Walisa'imi adabun La yakmulu siyamahu illa biha Bagi orang yang berpuasa itu Harus punya adab Sehingga Berbicara masalah adab Yang mana limamul haddad Mengatakan tidak sempurna puasanya La yakmulu siyamuhu illa biha Tidak sempurna puasanya itu Kecuali dengan adab tersebut Kalau kita berbicara masalah adab Abdallah bin Mubarak Rahimahullah subhanahu wa ta'ala Beliau mengatakan Kita sangat memerlukan Memerlukan kepada sedikit adab Daripada banyaknya ilmu Banyaknya ilmu Tanpa adab Itu sia-sia Dari karenanya Limamul Syafi'i pernah berkata Ya gululi malik Beliau mengatakan Guru saya Limamul Malik Pernah berpesan kepada saya Ya Muhammad Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris Ya Muhammad Ij'al ilmaka milhan Wa adabaka dagiga Jadikanlah ilmu engkau itu Seperti milih Garam Sedikit Tapi jadikan adabmu itu Seperti dagiga Seperti tepung Orang kalau mau Bikin apa namanya Kue Biasanya paling banyak tepungnya Daripada garamnya Artinya Utamakan adab Adab bagaimana Antara kita dengan Orang yang lebih tua dari kita Yang tua bagaimana Kepada orang yang Lebih muda darinya Adab bagaimana Kepada orang yang Satulah ting dengan kita Adab kepada orang yang Punya ilmu Adab kepada orang yang Awam Adab kepada orang yang Pelaku maksiat Adab kepada orang yang Bahkan orang kafir sekalipun Dari karenanya Imam Al-Ghazali Di dalam kitab beliau Hidayatul Hidayah Dijelaskan disana Bagaimana Adab kita Dengan berbagai macam Lapisan manusia Ketika kita menghadapi mereka Bahkan Maaf-maaf Dengan orang kafir sekalipun Jangan pernah kita Menghinakan mereka Kenapa Bisa jadi Sebelum mereka wafat Mereka diberikan oleh Allah Hidayah Untuk masuk ke dalam Agama Islam Dan dia meninggal Dalam keadaan Islam Begitu Ha ilaha illallah Dari karenanya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa'ala Al-Sallam Dipuji di dalam Al-Quran Bukan hanya dengan Hal-hal yang lain Melainkan dengan Wa innaka la'ala khuluqin Khuluqin awin Adab yang sangat luar biasa Akhlak yang sangat luar biasa Begitu Dan orang yang menyepelekan Adab Disebutkan oleh Abdallah bin Mubarak Man tahawa nabil adab Ugi babi hermanis sunan Orang yang menyepelekan Adab Dia bakal disiksa Dengan tidak mendapatkan Kemuliaan sunnah Dan siapa orang yang menyepelekan Sunnah Maka dia bakal disiksa Dengan Terharamkannya dia Dari kemuliaan Yang wajib Dan siapa orang yang menyepelekan Sesuatu yang wajib Maka dia tidak akan pernah Mendapatkan Kemuliaan ma'rifat Dari Allah Hadal adab Sunnah Jangan diremehkan Adab Jangan diremehkan Adab Kita masuk masjid Keluar masjid Memakai pakaian Adab Perlu adab Masuk masjid Ini masjid bukan tempat sembarang Sampai rasul mengatakan Iza ra'aitumur rajul Ya'tadul masajid Fashadulahu bil iman Nanti orang Kalau lihat orang yang sering ke masjid Maka saksikan di dalam hatinya itu Ada iman Ini menunjukkan Masjid adalah tempat yang sangat mulia Bahkan Masjid adalah Salah satu bentengnya Orang yang beriman Dari karenanya perlu adab Untuk mendapatkan Kemuliaan masjid Perlu adab Masuk pakai kaki kanan Keluar pakai kaki kiri Dengan doa Yang telah dibimbing Oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa'ala Bahkan masuk hammam Sekalipun Adab Sampai wanita-wanita Habromaut Mengatakan kepada anaknya Ya waladi Seandainya engkau amalkan Bagaimana adab Ketika masuk hammam Maka akan nampak Cahaya ilmu Di wajahmu Adab masuk hammam Diamalkan Kita kadang-kadang Masuk hammam Bingung Pakai batis apa Di hulu kanan Apa kiri Ujung-ujungnya Beluncat Masjid Allah Bahkan kita masuk hammam Sekalipun Adab Nabi Muhammad Tidak akan mendapatkan Kemuliaan sunnah Kalau sunnah Disepelekan Tidak akan pernah Mendapatkan Kemuliaan yang wajib Kalau sudah wajib Disepelekan Tidak akan pernah Mendapatkan Kemuliaan Ma'rifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu La'ilahillah Wal'imamul haddad Wal'imamul haddad Berbicara masalah Adab Berpuasa Masalah Adab berpuasa Dan beliau menyebutkan Yang paling pertama Yang paling penting lagi Dan yang paling terpenting Dari adab Berpuasa Yang pertama Bahwa dia menjaga lisannya Dari berdusta Dan gosip Ini lisan dijaga Ehfad lisanaka Ayyuhal insanu Jagalah lisanmu Wahai manusia Nah Jaga lisan kita Sampai Rasul mengatakan Mankana yu'minu billahi Wal yawmil akhir Fal yagul khairan Awli yasmud Siapa orang yang beriman Kepada Allah Dan beriman Kepada hari akhir Maka hendaklah Dia berkata yang baik Kalau tidak bisa Diam Ini lisan Dari perkataan seseorang Kita bisa mengetahui Kualitas iman dan hatinya Dari perkataan seseorang Kita mampu mengetahui Kualitas agamanya Jaga lisan kita Dari dusta Sepanjang Ramadhan Jangan berdusta Innal kadib Yahdi ilal fujur Kebohongan itu Akan mengantarkan Kepada kejahatan Wa innal fujur Yahdi ilan nar Dan kejahatan itu Menjerumuskan seseorang Kedalam neraka La ilaha illallah Dan dosa Daripada berdusta itu Sangat besar Dan orang yang berbohong Menunjukkan Tidak ada keimanan Di dalam hatinya La ilaha illallah Walghibah Gosip Jangan gosip Siang Ramadhan Berarti malam Ramadhan Boleh Tetap ada boleh Gosip Gosipnya ditahan Sampai terbenam matahari Baru gosiplah Maksudnya Jangan sampai Kita Tidak menjaga Nilai puasa kita Dengan gosip Apa itu gosip Menyebutkan sesuatu Yang tidak disenangi Oleh saudaramu Ya Rasulullah Jika itu benar Adanya bagaimana Kata Nabi Muhammad Kalau benar Itu hibah Kalau salah Itu fit Fitlah Artinya apa Membicarakan Tentang orang lain Tidak ada baiknya Tidak ada baiknya Jangan kita Membicarakan Keburukan orang lain Keburukan kita Masih banyak Buat apa Membicarakan Keburukan orang lain Walimam Hassanul Basri Ketika digosip Beliau Dibicarakan Sampai kabar Kepada beliau Ya Imam Syuf Fulan Ada menggosip Engkau Siapa Dimana rumahnya Dimana rumahnya Tuh disana Ada orang yang menggosip Beliau langsung Pergi ke pasar Beli halawa Beli makanan Beli manisan Satu nampan Diketuk beliau rumahnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Fulan Saya dengar Engkau Menggosip saya Dan ini balasan dari Transfer pahalamu Kepada saya Saya tidak mampu Membalas kebaikanmu Karena telah Mentransfer pahalamu Kepada saya Cuma ini balasan saya Langsung orangnya malu Kenapa Orang dulu Yang paling berharga Adalah pahala Kalau kita Di akhir zaman Ada yang menggosip Masya Allah Kita tukarkan Indomie sedus Baris Baris 3 liter Kemudian gula Sekilo Mungkin besok Satu RT Yang dosip kita Kenapa Orang dulu Yang paling berharga Nilai pahala Nah ini Jangan sampai Kita jadi orang Bangkrut Tahu siapa orang Bangkrut Sohabat pernah Ketika ditanya Nabi Muhammad Lagi duduk Kata Nabi Muhammad Tahu kah kalian Siapa orang yang Bangkrut Kemudian kata Sohabat Yang bangkrut Orang yang tidak Punya harta Nabi Muhammad Bukan Itu bukan bangkrut Yang dulunya punya harta Sekarang tidak Tidak punya harta Itu bukan bangkrut Orang yang bangkrut Tahu siapa Orang yang datang Di hari kiamat Membawa pahala Solat Membawa Pahala Puasa Membawa Pahala haji Membawa Pahala yang lainnya Tapi sayang Dia pernah Menggibah Menggosip Sipulan Pernah memfitnah Sipulan Pernah mencaci Sipulan Pernah memukul Sipulan Sehingga besok Di hari kiamat Di hari yang mana Allah mengadili Seluruh makhluk Semua orang datang Mengadu kepada Allah Ya Rabb Saya pernah Di fitnahnya Waktu di dunia Ya Rabb Saya pernah Digibahnya Waktu di dunia Ambil Pahalanya Sekedar kezolimannya Sekedar kezolimannya Diambil Diambil Sampai habis Hatta Faniyat Hassanatu Kata Nabi Muhammad Sampai kebaikannya Itu habis Masih banyak Yang datang Ngantri Ya Rabb Saya pernah Dipukulnya Ya Rabb Saya pernah Dulu Di fitnahnya Digosipnya Kemudian Kata Allah Mana pahalamu Habis ya Rabb Nanti orang punya dosa Yang dizolimi Iya saya punya dosa Sudah Apa namanya Dosamu Tumpukan di atas dosanya Sekedar kezolimannya Sampai pada akhirnya Orang banyak Mengadu 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 Sampai dia menanggung Dosa orang lain Dan dia pun akhirnya Dilemparkan ke dalam neraka Hati-hati Hati-hati Dengan lisan kita Maka dari karenanya Pak Bu Bila khusus Perempuan Jangan terlalu banyak Kita Ngurusin hidup orang Sudah Beruntung Kata Nabi Muhammad Orang yang sibuk Dengan keaipannya Sampai dia Melupakan keaipan Orang lain Untuk apa kita Membicarakan keaipan Orang lain Oh keaipan diri kita Masih banyak Kita kadang-kadang Ya Allah Masya Allah Itu yang pertama Jagalisan kita Dari dusta Dan ghibah Dan ghibah ini Masya Allah Menyebar Duduk-duduk Di masjid Ghibah Bagusnya Terdarus Al-Quran Mbah Tarawih Tung-tung Kamu tahulah Anu ini Ini Masya Allah Di bulan Ramadhan Dalam masjid Di hadapan Quran Hawla Wala quwata illa billah Rajab kemarin Kita peringatan Rajab mana Bukankah Di sana ada orang Yang dilihat Tama Nabi Muhammad Yang dia adalah Akibat dari Lisannya selama Di dunia Pernah menghibah Orang lain Maka dari karenanya Grup WhatsApp Buka puasa Bersama Dengan besti-besti Dan lain sebagainya Hati-hati Buka puasanya Sebelum waktunya Apa Pas waktunya Yang sebenarnya Hati-hati Rioni-rionian Hati-hati Ghibah Dimana Kita Kedepulih Ghibah Ini bujur Nijerabarnya Bujur Tujuan Ghibah Bujur Tujuan Ghibah Kalaunya salah Fitnah Tapi subhanallah Ketika Allah Ingin menyelamatkan Kita dari Siksa Ati neraka Caranya itu Macam-macam Mungkin selama Ramadhan Kita Masya Allah Minta terus Tapi ibadah Kita masih Belum pantas Untuk meraih Rahmat Allah Yang mengantarkan Kita ke dalam Syurga Caranya macam-macam Fitnah Difitnah orang Dihibah orang Bukankah ada Seorang wanita Penzina Masuk syurga Dikarenakan Digosip Seorang perempuan Wanita Penzina Tapi jangan Dicontoh Ini perempuan Penzina Meninggal dunia Di malam Pertama Masya Allah Ada seseorang Yang bermimpi Perempuan tersebut Memakai pakaian Sutra Berpakaian Indah Cantiknya Luar biasa Ditanya Loh Bukankah engkau Seorang perempuan Yang meninggal Dan engkau Ma'ruf Benzina Iya saya Terus apa yang membuat Engkau dapat Kemuliaan semacam ini Enggaklah satu kampung Orang menggosip saya Satu kampung Orang menggosip saya Itu wanita Penzina Wanita Penzina Sampai Semua dosa saya Dihapuskan oleh Allah Dan saya berhak Mendapatkan Rahmatnya Allah Yang mengantarkan saya Kedalam syurganya Jadi kalau ada orang Yang menggosip kita Diam Alhamdulillah Sudah Itu si Fulan Menggosip kita Biar Ambil Jadi masalah Capeknya tahajud Capeknya Hadir majlis ilmu Capeknya kita sedekah Tahu-taunya Ambil Transfer ke sini Transfer ke sini Habis Maka dari karena itu Salah satu Perkara yang mampu Merusak nilai puasa Adalah Dusta Dan ribah Dan dari Sesuatu yang Tidak bermanfaat Jangan kita ikut Campur Apa sesuatu yang Tidak bermanfaat Berita-berita dunia Tidak bermanfaat Berita dunia Si Fulan ini Si Fulan itu Si Fulan Cerai Si Fulan Menikah Si Fulan Punya Punya Nomongan lagi Si Fulan Tasmiahan Si Fulan Sahurnya Diliput Itu guru Sahur Diliput Kita sibuk Memikirkan Berita-berita Yang Sifatnya itu Tidak ada Gunanya Yang kita Pikirkan tentang Berita akhirat Yang tidak akan Pernah berubah Khadirin Khadirat Kemarin kita Di hari Jumat Dirasakan Efek Daripada Getaran Yang Masya Allah Membuat kita Panik Itu belum Di pusatnya Baru efek Dan mungkin Orang-orang tua kita Mungkin mereka Lebih tahu Seumur mereka Mungkin berapa kali Mereka menemui Jarang Ini ada apa Bahkan banjir Kemarin Seumur-umur Orang-orang tua kita Tanyakan Berapa kali Pernah mengalami Itu semua Jarang Bahkan kita Di banjir Masin Alhamdulillah Dan semoga Allah Berikan kesabaran Kepada saudara kita Yang tertimpa Musibah tersebut Akan tetapi Itu adalah Peringatan dari Allah Kita baca Al-Quran Apa kata Allah Di dalam Al-Quran Ya ayyuhannas Ittagu rabbakum Inna zalzalatassa'ati Shai'un azim Dalam surah Al-Hajj Allah berfirman Wahai manusia Ittagu'alah kepada Allah Yang maksiat Berhenti Ribak Berhenti Minum-minuman keras Mabok-mabokan Berhenti Memutuskan tali silatur rahim Berhenti Yang durhaka Ma orang tua Berhenti Yang berbuat zalim Dengan anak istrinya Berhenti Ittagu rabbakum Inna zalzalatassa'ati Kata Allah Sesungguhnya Goncangan hari kiamat itu Adalah Kejadian yang sangat besar Kemarin lagi kita bagaimana Ribut ini Itu Saking besarnya Goncangan tersebut Allah mengatakan Engkau melihat pada saat itu Goncangan tersebut Mampu Seorang ibu yang sedang menyusui anaknya Lalai terhadap anaknya Sudah tidak mengingat anaknya lagi Kita tahu bagaimana kasih sayang seorang ibu itu bagaimana Ketika menyusui anaknya Goncangan hari kiamat itu Membuat mereka sudah tidak mengingat anaknya lagi Yang sedang bunting Yang sedang hamil Keguguran Kau melihat manusia Bagaikan orang yang mabok Padahal mereka bukan mabok Akan tetapi Azab Allah yang sangat dahsyat Ittagu rabbakum La ilaha illallah Ini yang kita hati Ayo kita kembali ke jalannya Nabi Muhammad S.A.W Sampai kabar Kepada guru mulia Al-Habib Umar Kejadian Jumat Sore Ketika hadrah Beliau memasihatkan Untuk Memperbanyak Membaca Ya Latif Sebanyak 16 ribu Ya Latif Ya Latif Dan Ya Latifan Bikhalgih Ya Aliman Bikhalgih Ya Khabiran Bikhalgih Ultuf Bina Ya Latif Ya Alim Ya Khabir Sebanyak 100 kali Kata beliau Di antara wasiat beliau Agar kita diberikan kelembutan Oleh Allah Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala Hati-hati Yang tidak penting Jangan kita ikut campur Bukan urusan kita Ini masuk ini Ini masuk ini Bukan urusan kita Baca Al-Quran Ini bulan Al-Quran Jangan kita disibukkan Dengan berita yang lain Berita Al-Quran Kita terlalu banyak Menyimak Membaca Dan meneliti Berita-berita dunia Sampai kita Dilalaikan Dari berita Akhirat Ya Allah Itu yang pertama Jaga lisat Yang kedua Jaga Mata Wa'udhunahu Mata dari memandang Yang tidak boleh Dipandang Pendengaran Yang tidak boleh Didengarkan Apa aja yang tidak boleh Didengarkan Setiap perkataan Yang tidak boleh Diucapkan Maka tidak boleh Didengarkan Ulun ke-24 Ulun menghi'ihakan aja Sama Ulun ke-24 Ulun ke-24 Menggosip Ulun menghi'ihakan aja Sama Yang mendengar Yang mengucapkan Sama Dari karenanya Kalau ada bu Duduk-duduk Atau grup Dan lain sebagainya Ada yang menggosip Udah tinggalkan Asyidai Ini penting Duduk-duduk Ada pengaruhan Sampai tengah malam Masya Allah Masing-masing Di tangannya Handphone Kalau sudah tangannya Nengki ini Lain sudah Hari yang nantinya Mulutnya di kunci Yang berbicara Tangannya Ini berbicara tangannya Handphone ini Menjauhkan yang dekat Dan mendekatkan yang jauh Coba Anak-anak muda Kalau lagi ngumpul Kalau sudah Di tangannya Handphone Yang dekat Terasa jauh Yang jauh Terasa dekat Yang dekat Terasa jauh Yang jauh Terasa dekat Masya Allah Dekat Tapi tidak Tapi yang jauh Masya Allah Chat Dan lain sebagainya Fudul Fudul Yang halal jelas Yang halal jelas Yang halal jelas Yang haram jelas Yang syubhad Itu antara halal dan haram Begitu Dari karenanya Ba'udussalaf mengatakan Dan idha sumta Apabila engkau kuasa Fandhur Ala Ayi Syai'in Tuftir Perhatikan Engkau buka dengan apa Dan Buka Di tempat siapa Nah Hati-hati Sudah tahu Orangnya bandar Masya Allah Makan Gancang Bandar Ini bandar Ini bandar Ini bandar Ada apa-apa Sini ada saja Usaha yang lain Ada dulu Bujur gerak Usaha lain Apa usahanya Tahu Bandar Tahu bandar Masya Allah Tapi kalau Makan di tempat Berbanyak Kenapa Makanannya obat Obat hati kita Bukan obat perut Obat perut Di warung ada Ada Imam Syafi Makan di rumah Imam Malik Bagaimana Lah Imam Syafi Ketika Nginap di rumah muridnya Imam Ahmad ibn Hanbal Makannya banyak Sampai Anaknya Protes Apa ini yang Dinamakan Syafi Makannya banyak Ditanya Kenapa jadi makan Saya mengetahui Tidak akan pernah Mungkin Makanan yang Masuk ke rumah Anda Kecuali yang halal Dan makanan Orang yang Pemurah itu Obat Maka saya makan Bukan untuk perut Bukan untuk lapar Tapi untuk mengobati Hati saya Makannya makan di rumah Orang pemurah Itu obat Tapi makan di rumah Orang pelit Kita makan Gendicang anginya Banyaknya makan Orang banjar Luar biasa Waktu Yang boleh lihat Orang banjar Ketika Ketarim Dijamu Amah Habib Umar Makan Orang banjar Luar biasa Pandangan hatinya Itu Mas hatinya Pandangan hatinya Luar biasa Kita tahu Makanan di rumah Habib Umar Biasanya pakai enampan Ada lebih Dibawanya 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 Jurun kita Kada bulik Kita nih Ke Indonesia Bulik Biar jadinya Biar aja Dikeringkan dulu Yang keringnya Bawa ke Indonesia Jadi setiap masak Buatidua buting Tiga buting Baras Empat buting nasi Langsunglah dikeringkan Tadi Subhanallah Pandangannya Sampai segitunya Kita maaf-maaf Kadang-kadang Nasi haul aja Kita luar biasa Nasi dari rumah guru Masya Allah Tapi Kalau nasi haul Nggak ada memakan Nasi tiga hari Nggak ada memakan Apalagi nasi haul Setahun Nasinya Tiga hari aja Bahasa Apalagi setahun Maksudnya Nasi Nasi acara haul Luar biasa Pilihan Nasi-nasinya itu Maksudnya Hartanya itu Pilihan Orang bajar Luar biasa Masyadnya luar biasa Nah Indaman tuftir Nanti orang Buka makanan siapa Dan bersama siapa Buka puasa Ini menunjukkan Berhati-hati Dan menjaga Tentang Kita buka Pakai apa Makanan siapa Dan dengan siapa Itu harus Jangan kita itu Hanya sekedar makan Yang penting Mewah Yang penting Harus perhatikan Dengan sebenar-benarnya Baca setelahnya Dan demikian pula Bagi orang yang berpuasa Harusnya menjaga Semua Anggota tubuhnya Dari melakukan Dosa-dosa Kemudian Dari Dari perbuatan Yang tidak perlu Maka dengan itu Puasanya menjadi Sempurna Dan bersih Banyak orang Yang berpuasa Memayahkan dirinya Dengan lapar Dan haus Namun Ia Biarkan Anggota tubuhnya Berbuat Berbuat maksiat Sehingga Merusak Akan puasanya Dan menyebab Dan menyanyiakan Kepayahannya Rasulullah S.A.W. bersabda Kam min sa'imin Laisalahu Min siyamihi Illal ju'u Wal atosu Wal atosu Wal atosu Artinya Berapa banyak Dari orang Yang berpuasa Tetapi Puasanya Hanya Menghasilkan Lapar Dan haus Begitu juga Kata Imam Haddad Begitu juga Jaga Seluruh anggota tubuh Dari dosa Apa aja Dan hal-hal yang tidak penting Jaga Maka dengan itu semua Menjaga Lisan Pandangan Pendengaran Kemudian perut Artinya memakan yang halal Kemudian lagi Menjaga anggota tubuh Yang lainnya Dari perbuatan dosa Puasanya menjadi bersih Dan sempurna Berapa banyak orang yang puasa Dia telah Melelahkan dirinya Dengan rasa lapar Dan haus Akan tetapi Di sisi lain Dia mempergunakan Anggota tubuhnya Berbuat maksiat Sehingga Puasanya pun Menjadi rusak Dan Menjadi sia-sia Capeknya tersebut Kita kan biasanya Ada status Kotes dan lain sebagainya Biar lelah ini Menjadi lillah Kalau lelahnya menjadi lillah Biar dengan adab Maka semuanya jadi lillah Tapi kalau lelahnya Seperti ini Lelah dengan lapar Dan haus Tapi ada puasa Tidak ada Matanya gelalatan Telinganya mendengar Hal yang tidak penting Perutnya memakan Yang syubhat Kemudian lisannya Masya Allah Kedetahu puasa Ghibah Ini apakah lelahnya Jadi lillah Ini bukan jadi lillah Lelahnya sia-sia Lelah yang jadi lillah Akan menjadi pahla Tapi lelah Yang tidak ada lillahnya Di sana Keluar dari Jalannya Nabi Muhammad Itu hanya sekedar Kam min sa'i min Lai salahu min siyamhi Ilal ju'wal atus Begitu juga Salat tarawih Perlu adab Jangan terburu-buru Ini udah malam 13 Malam 14 Malam ini Udah hampir separoh Bulan udah hampir Masya Allah Hampir separoh Sudah puasa Kita lakukan Ya roh Mudah diterima Insya Allah Lagi itu Saya baca setelah Meninggalkan mausiyat Meninggalkan mausiyat Adalah wajib Untuk Selamatnya Atas orang Yang berpuasa Maupun Yang tidak puasa Akan tetapi Orang yang berpuasa Lebih utama Untuk berhati-hati Dan lebih wajib Rasulullah S.A.W. bersabda Assawmu jurnatun Fa'idha kana Yawmusawmi ahadikum Fala yarfuth Wala yafsuk Wala yajhal Fa'idha mru'un Shatamahu Awu qatalahu Fa'idha mru'un Fa'idha mru'un Fa'idha mru'un Shatamahu Awu qatalahu Falyakul Inni sa'im Ayo Artinya Puasa itu Adalah berisai Maka apabila Salah seorang Dari kalian berpuasa Maka janganlah Ia berkata Keji Berkata keji Dan jangan Berbuat Kefasikan Serta jangan Mengganggu Orang lain Jika ada orang Yang memakinya Atau Memusuhinya Maka katakanlah Sesungguhnya Aku sedang Berpuasa Meninggalkan Maksiat itu Wajibun Aladawam Tarkul Ma'asi Wajibun Aladawam Baik kita Berpuasa Atau tidak Berpuasa Wajib Meninggalkan Maksiat Akan tetapi Orang yang berpuasa Lebih Aula Untuk Menjaga Nilai Puasanya Awjab Wa'akat Fafham Kata beliau Dari karenanya Nabi Muhammad Mengatakan Puasa itu Perisai Apabila ketika Kalian puasa Jangan berkata Kotor Jangan berbuat Fasik Jangan Mengganggu Orang lain Jika kalian Dicaci oleh Orang lain Maka katakan Atau dia ingin Memerangi kita Katakan Saya lagi puasa Ada orang Hendak Boyi kita Bakalahi Aku lagi puasa Jangan Jangan Maksudnya Saya puasa Ini perisai Kan puasa Perisai Puasa itu Perisai Jangan kita Jangan kita Rusak Pahala Puasa kita Begitu Meninggalkan Maksiat bukan Hanya bulan Ramadan Di luar Ramadan pun Tapi Yang berpuasa Lebih Diutamakan Sama seperti Bubuhan Pian Yang rencak Habdir Majlis Ini Mengamalkan Sunnah itu Dianjurkan Tapi lebih Lagi Orang yang Suka Majlis Suka Habdir Pencinta Ulama Pencinta Habib Lebih Ditekankan Melakukan Yang Sunnah Kalau Bukan Sampean Siapa Lagi Yang Diharapkan Untuk Menghidupkan Sunnah Nah Ini Diantaranya Adabnya Apalagi Adabnya Baca Setelah Termasuk Adab Orang Yang Berkuasa Ialah Tidak Banyak Tidur Di Siang Hari Jangan Banyak Banyak Gureng Jangan Banyak Gureng Gureng Masya Jangan Banyak Tidur Bukan Tidur Puasa Ibadah Dan Tidak Banyak Makan Di Malam Hari Hendak Lah Ia Makan Sekedarnya Sehingga Ia Merasakan Sentuhan Lapar Dan Haus Agar Jiwanya Menjadi Baik Dan Syahwat Menjadi Lemah Serta Hatinya Menjadi Terang Hal Itu Merupakan Rahasia Puasa Dan Tujuannya Rahasia Puasa Itu Disitu Kan Tadi Diantara Adab Berpuasa Jangan Banyak Tidur Jangan Banyak Tidur Ini Sahurnya Sudah Minum Obat Tidur Masya Allah Sahur Minum Obat Tidur Tidur Hampai Jam Tidak Banyak Orang Biasanya Yang Betak Kayak Pak Hukumnya Puasanya Tidur Jadi Masalah Tidak Solat Itu Urasanya Beda Lagi Begitu Diantara Adab Berpuasa Jangan Banyak Tidur Dan Jangan Banyak Makan Jangan Banyak Makan Di Malam Hari Masya Allah Makannya Ada Kobliyah Ba'adiyah Makan Ada Kobliyah Ba'adiyah Masya Allah Takjilnya Bakwan Dulu Bakwannya Sepuluh Ini Takjil Namanya Bakwannya Juga Makan Habis Itu Maghrib Habis Maghrib Kalau kita Di sana Kalau Ditarim Ketika Agan Makan Korma Dulu Habis Makan Korma Gorengan Sedikit Setelah Itu Solat Maghrib Mahabib Umar Setelah Solat Maghrib Ba'adiyah Setelah Ba'adiyah Baru Tasbih Tiap Malam Terus Solat Tasbih Baru Makan Besar Setelah Makan Besar Balik Ke Asrama Setelah Itu Mantai Ada Yang Tidur Dulu Ada Yang Ngeteh Dulu Mungkin Setelah Itu Baru 45 Menit Baru Solat Isya Jadi Solat Isya Ditakhirkan Sedikit Ditakhirkan Kalau Kita Sini Kan Serentak Jam Berapa Isya Ya Disitu Kalau Jam Sembilan Masih Tarawih Berarti Kalah Disini Kalau Disana Ada Orang Yang Mengatakan Seperti Kita Bingung Jadi Masalah Yang Yang Penting Surah Bir Lebih Baik Surat Pendek Tapi Bisa Dimengerti Daripada Surat Panjang Tapi Tidak Mengerti Mungkin Beliau Masih Belum Kebaca Cerita Imam Ahmad Bin Hanbal Ketika Allah Mengilhamkan Kepada Beliau Dan Beliau Bertanya Ibadah Apa Yang Paling Afdal Di Dalam Mendekatkan Diri Kepada Allah Maka Allah Mengatakan Dengan Kalamku Hai Ahmad Imam Ahmad Bin Hanbal Kembali Bertanya Dengan Memahami Isinya Atau Tidak Faham Atau Tidak Ibadah Yang Paling Afdal Di Dalam Mendekatkan Diri Kepada Allah Dengan Membaca Al-Quran Apalagi Dibaca Ketika Sholat Begitu Maka Dari Karenanya Jangan Kita Melemahkan Semangat Orang Lain Kita Disinilah Jadi Masalah Yang Handak Sejus Yang Handak Surah Pendek Yang Handak Terawih Silahkan Jadi Masalah Yang Penting Orang Terawih Jangan Diganggu Orang Terawih Beladuman Tuh Malam Jangan Banyak Makannya Begitu Juga Sahur Jangan Banyak Makannya Untuk Apa Untuk Kita Merasakan Lapar Dan Haus Dengan Itulah Nafsu Kita Jadi Terdidik Syahwat Menjadi Melemah Dan Hati Menjadi Ber Bercahaya Dan Bersinar Dan Itulah Sirrusawm Wa magsuduh Rahasia puasa Dan Tujuan puasa Begitu Bersin